Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui Tim Duncan. Ia merupakan seorang mantan pemain San Antonio Spurs yang terkenal karena fundamentalnya yang begitu kuat, serta keahliannya dalam memenangkan pertandingan. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang fakta-fakta menarik dari Tim Duncan, mulai dari kisahnya saat masih jadi berenang, hingga momen di saat ia dikeluarkan dari lapangan hanya karena tertawa. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, ini dia. 7 Fakta Menarik Tentang Tim Duncan Nomor 7 Alasannya Menggunakan Nomor Punggung 21 Duncan telah menggunakan nomor 21 semenjak lama, mulai dari 4 tahun masa kuliahnya di Wake Forest, hingga 19 tahun masa bermainnya di NBA. Tetapi, apa alasannya memakai nomor 21? Ada yang bilang bahwa ia memakai nomor 21 karena angka tersebut melambangkan jumlah huruf yang ada di namanya. Tetapi ternyata, hal itu tidaklah benar. Alasan sebenarnya Duncan menggunakan nomor 21 adalah karena ia ingin menghormati saudari iparnya. Saudari iparnya yang juga menggunakan nomor punggung 21 merupakan orang pertama yang memperkenalkan Duncan dengan dunia basket. Dan karena jasanya tersebut, maka Duncan pun menggunakan nomor yang digunakan oleh iparnya tersebut. Nomor 6 Rookie Super Tidak banyak pemain yang langsung menjadi bintang saat ia baru masuk ke NBA. Pemain-pemain seperti Kobe Bryant dan Gianni saja bahkan membutuhkan beberapa waktu untuk mencapai level bintang. Tetapi rupanya, hal ini tidak berlaku untuk tim Duncan. Semenjak masuk di NBA, Duncan langsung berhasil menjadi pemain bintang. Di musim pertamanya ini, Duncan langsung meraih banyak prestasi seperti 6 kali berturut-turut Rookie of the Month, Rookie of the Year, NBA All-Star, NBA All-Rookie First Team, NBA All-Defensive Second Team, dan All-NBA First Team. Duncan dan David Robinson juga saat itu berhasil membawa Spurs ke babak playoff. Namun perjalanan mereka harus terhenti di semifinal wilayah barat, usai kalah dari Utah Jazz, 4-1. Nomor 5 Merupakan seorang perenang Duncan telah menyukai olahraga renang semenjak lama. Semenjak kecil, ia sering berenang di kolam berenang di dekat rumahnya. Saking cintanya dengan olahraga renang, Ia sampai-sampai bercita-cita untuk dapat masuk ke tim renang Amerika di Olimpiade musim panas 1992. Meskipun memiliki impian untuk menjadi atlet renang, rupanya takdir telah berkata lain. Pada tahun 1989, sebuah angin topan dahsyat menghancurkan kolam berenang yang menjadi tempat latihannya. Akibat hal tersebut, Duncan pun saat itu hanya bisa berlatih di pantai. Tetapi rasa takutnya terhadap Hugh membuatnya mengurungkan niatnya untuk berlatih di pantai. Karena tak bisa latihan berenang lagi, saudara iparnya pun kemudian mengajaknya untuk bermain basket. Dan semenjak itu, Duncan terus bermain basket, sampai ia kini menjadi seorang Hall of Famer. Duncan merupakan pemain basket kuliahan yang hebat. Ia sebenarnya dapat mengikuti NBA Draft pada tahun kedua atau tahun ketiganya di level basket kuliahan. Tetapi ia menolak hal tersebut. Duncan berniat ingin menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana. Ia melakukan ini karena itu merupakan permintaan terakhir dari sang ibu. Ibu undatim Duncan meninggal karena kanker sehari sebelum ulang tahun Duncan yang ke-14. Beberapa saat sebelum meninggal, sang ibu berkata kepada Duncan supaya ia dapat menyelesaikan kuliah bagaimanapun caranya. Akhirnya, demi memenuhi permintaan sang ibu, Duncan pun menyelesaikan 4 tahun kuliahnya. Nomor tiga, membuat temannya mencium komisioner NBA. Pada tahun 2007 yang lalu, tepatnya saat perayaan juara San Antonio Spurs, Duncan menantang rekan setimnya, Brian Berry, untuk mencium komisioner NBA saat itu, yaitu David Stern. Duncan juga saat itu berkata bahwa ia akan memberi 100 dolar kepada Brian jika lo ia berani melakukan hal tersebut. Secara mengejutkan, Brian pun benar-benar melakukannya. Saat namanya dipanggil, ia datang menghampiri David Stern dan mencium pipinya. Momen ini pun saat itu langsung menjadi salah satu momen paling unik di perayaan juara San Antonio Spurs saat itu. Nomor dua, Biseksual. Biseksual merupakan sebutan untuk seorang manusia yang tertarik secara seksual terhadap pria dan wanita. Secara mengejutkan, tim Duncan pernah diromorkan bahwa ia merupakan seorang biseksual. Pada tahun 2013 yang lalu, Duncan resmi bercerai dengan istrinya, Amy Duncan. Amy berkata, salah satu alasan yang menceraikan Duncan adalah karena Duncan menyukai pria. Ia berkata bahwa Duncan memiliki hubungan dekat dengan teman pria akrabnya semenjak masih kuliah. Pria tersebut bahkan dilaporkan tinggal serumah dengan tim Duncan dan Amy selama beberapa tahun sebelum akhirnya Duncan memberikan pria tersebut rumah. Duncan sendiri tidak berkomentar apa-apa soal ini. Begitu juga dengan sebagian besar teman-temannya. Meskipun begitu, salah satu rekan setimnya, Danny Green, berkomentar seperti ini. Timmy adalah tim. Aku tidak akan melihatnya sebagai orang lain. Ia tetaplah rekan setimku, tak peduli apa itu orientasi seksualnya. Entahlah rumor bahwa tim Duncan menyukai pria ini benar atau tidak. Bisa jadi benar. Bisa jadi juga salah. Nomor satu, dikeluarkan dari lapangan karena tertawa. Momen ini mungkin merupakan momen terunik yang pernah terjadi oleh Duncan di sepanjang karirnya di NBA. Bagaimana tidak? Pada bulan April tahun 2007 yang lalu, seorang wasit profesional NBA, Dewey Crawford, memberikan dua buah teknikal fall kepada Duncan yang sedang duduk di bangku cadangan, membuat Duncan harus keluar dari lapangan. Duncan sendiri saat itu hanya tertawa di bangku cadangan, tetapi Crawford sepertinya tidak menyukai tawaan itu dan menganggapnya sebagai ejekan. Akibat insiden aneh ini, komisioner NBA saat itu, David Stern, melarang Crawford untuk menjadi wasit di sisa musim 2006-2007, memberikan denda sebesar 100 ribu dolar kepada Crawford dan memintanya untuk memeriksakan kejiwaannya di psikiater. Baiklah, itulah tadi 7 fakta menarik tentang power forward hebat asal San Antonio Spurs, Tim Duncan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.